Hai langsung saja dimulai Mari kita cari daun pisangnya pertama daun pisang yang warnanya hijau lalu cari yang warnanya kuning selanjutnya daun pisang yang sudah kering sediakan peralatannya buku gambar kunting sepatang sumpit dan lem Fox siapkan buku gambarnya selanjutnya siapkan juga kacang tanahnya lalu dipelah-pelah menjadi dua seperti ini ya setelah kacang tanah yang sudah dipelah-pelah sudah siap untuk dibuat lalu sediakan daun pisangnya pertama dimulai dari yang warnanya kuning buat seperti ini ya dengan menggunakan alat tulis untuk bulat lalu dipotong menggunakan gunting mengikuti garis yang sudah ditulis ya gunakan lemnya untuk merekapkan daun pisang yang sudah di kunting oleskan hingga merata lalu rekatkan pada buku gambar pastikan merekat dengan baik ya dengan cara menekan selanjutnya sediakan daun pisang yang sudah kering gunakan alat tulis untuk membuat pola atau dirobek saja seperti ini ya untuk membuat gambar batang bunga matahari nah dibuat mudah saja ya seperti ini sesuai ukuran yang bulat tadi gunakan lemnya untuk merekatkan gambar batang guna matahari ini lalu daun pisang yang warnanya hijau ini untuk membuat gambar daun caranya langsung gunting saja seperti ini ya membentuk daun lalu gunakan lem untuk merekatkan daun-daun yang sudah jadi ini dan bahan yang terakhir digunakan kemudian adalah gizi kacang tanah yang sudah dibelak-belak tadi rekatkan satu persatu dengan menggunakan lem dan bahagianga dan bahagianya agar gambarnya terlihat lebih jelas gunakan alat tulis untuk mewarnai bagian pinggirnya selamat menikmati selamat menikmati selesai sudah beginilah caranya membuat kolaseu mosaik dari daun dan biji-bijian salam cerdas selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati